Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib, amin Amin ya Allah Sule tak jadi menikah, ternyata ini alasannya Rizky tak setuju, kangen mama Tepat di hari ulang tahun yang Rizky Vivian tampak mengungkapkan Rindu ingin bertemu Mendiang Lina, mantan istri Sule ayahnya Diketahui sebelumnya jika Rizky Vivian sedang berbahagia memperingati Hari ulang tahunnya pada 25 Februari 2020 ini Sayangnya di hari ulang tahunnya ini Rizky Vivian justru dirundung-rindu kepada Mendiang Lina Yang pergi terlebih dahulu meninggalkannya Diusia yang menginjak 25 tahun ini merupakan pertama kalinya Rizky Vivian Merayakan ulang tahun tanpa sosok ibunda Sebagaimana diunggah dalam Instagram pribadinya Rizky Vivian tampak mengunggah foto lawa setengah bersama Sule dan Lina Serta Putri Delina Dalam unggahan tersebut Rizky Vivian tampak mengungkapkan kerinduannya Kepada sosok sang ibunda Mah besok hari dimana Aak dilahirkan Di dunia yang begitu indah luar biasa Aak bersyukur terlahir dari orang tua seperti mama dan ayah Biasanya mama selalu kasih kejutan di setiap bulan ini Dan selalu mendoakan Yang sama supaya Aak jadi anak yang soleh dan berbakti sama orang tua Tulis Rizky Vivian Setelah itu Rizky Vivian pun mengucapkan janji kepada sang ibunda terkait menjaga harkat dan martabat keluarga Aak juga akan selalu ingat ketika mama mengusap rambut Aak dan punda Aak dan bilang bahwa Aak yang bakal angkat harkat martabat keluarga kelak Ayah dan mama selalu support apapun yang Aak jalani Dan membuat Aak semakin dewasa di setiap waktunya tulis Rizky Vivian Maka dari itu Rizky Vivian pun memberikan doa untuk Lina ibunda tercintanya yang sudah meninggal dunia Ma Aak sayang mama semoga mama tenang disana Aak selalu mendoakan Di setiap sujuk Aak agar mama tahu betapa Aak menyayangi mama Aaknya ingin mengucapkan Aak rindu mama tulisnya lagi Tampak menanggapi hari lahir sang putra suli pun membalas lewat sebuah video transformasi Rizky Vivian Dari kecil hingga sekarang berusia 22 tahun di akun instagram pribadinya Selamat ulang tahun anak ayah semoga dengan bertambahnya usia Iki semakin dewasa semakin bahagia semakin sukses Semakin sayang sama ayah Putri, Riswan, Ferdi dan keluarga Doa ayah selalu menyertai Iki love you tulis suli Panjang umur sehat selalu Rizky Vivian tambah suli lagi Namun di balik hari ulang tahunnya ini Suli justru mengejutkan Rizky Vivian dengan kabar terkait pernikahannya Diketahui sebelumnya jika suli dikabarkan akan menikah lagi di bulan Februari 2020 dengan seorang pramugari Namun kabar tersebut mendadak dikabarkan batal dan diungkap sendiri oleh sang putra Rizky Vivian Rizky Vivian mengatakan bahwa suli dan kekasihnya Fani Kurniawati ini sudah putus Ketika saya tanya ke ayah yang jawabannya kayak gitu Ayah mah fokus ke anak-anak lihat aja sekarang Ayah lagi gak deket sama siapa-siapakan Dan bongkar Rizky Vivian pada selasa 25 Februari 2020 Tak hanya itu Pernikahan Suli dan Fani Kurniawati yang sempat dikabarkan diundur pada bulan April 2020 ini benar-benar kandas Kalau untuk sekarang ayah gak ada sama sekali Mungkin itu mah yang kemarin-kemarin Kalau untuk sekarang ayah cerita gak ada pacar tambah Rizky Vivian Malah ayah nanya Sabtu minggu mau kemana Ayah lebih meluangkan waktu untuk anak-anak Tambah Rizky Vivian Itulah guys Perkembangan terbaru Sule dan keluarganya Terutama Sule yang diumurkan sebelumnya bahwa dia akan menikah Pada bulan April Namun ternyata hal tersebut tidak akan terjadi Karena Sule dengan Fani Kurniawati yang diduga menjadi pacarnya sudah putus Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal ini Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax